Intro Masih di Angga The Potters Podcast, podcaster kece seplanet bumi Geng, kita hari ini lagi bersama Glory, apa kabar? Alhamdulillah baik, balik lagi ya gue kesini ya kan Diundang lagi, kangen kan katanya Gila, ini tiga Kemarin itu penayangan udah tembus sampe ribuan loh yang nonton podcast Glory yang pertama Karena apa tuh menggunakan? Gara-gara ngebahas, itu headlinenya kemarin tuh ngebahas Hampir di Geng Bang 5 fotografer Tapi itu banyak yang kayaknya gak dibaca hampirnya Malah nanya, lu emang bener di Geng Bang 5 fotografer? Gimana rasanya? Cuman gue jawab, he anjing baca-baca, baca dari awal gitu Ada bacanya hampir, berarti tandanya kan belum gitu kan Banyak yang kejebak gitu Padahal udah ditulis hampir loh Makanya itu gimana kalau lu buatnya di Geng Bang 5 fotografer gitu kan Langsung apa rasanya enak gak? Enak sih gitu Enggak belum pernah nyoba, belum pernah nyoba gitu Awalnya saya coba itu enak ya Tapi kok lama-lama kok Ketagihan Tambah enak Lama-lama ketagihan gitu kan, mau lagi Lu perasaan lu tentang Lu dijadiin fantasi sama follower-follower Lu di Instagram itu Iya bancol-bancolnya mereka itu kayak gimana sih lu? Lu tau kan lu dijadiin fantasi itu? Tau, tau banget Seneng Sedekah Ke kaum yang membutuhkan, bener gak? Ke kaum membutuhkan Sedekah gue Oh apa istilahnya ya? Fakir-fakir Fakir-fakir Seksual Bener-bener Gue sedekah gitu kan ya Tinggal mereka yang boros sabun Cuman gue bilangin, jangan pakai sabun cair mahal Sabun batangan aja yang murah Gitu Iya bener, kalau lu makin licin pakai sunlight aja Lu makin licin tuh kan Gitu cepet keluar gitu Mengkilat tuh Nyuci piring Nyuci piring jadinya Gila ya Lu tuh It's okay ya gak ada masalah ya sama itu ya? Gak ada sih Biasa aja Apalagi kan Kita kan gak ketemu secara langsung tuh Jadi menurut gue ya Gak masalah gitu Tapi Kalau yang gak ketemu secara langsung itu ya Istilahnya kayak followers gue Tapi gue pernah loh Yang Gue foto Baru pertama kali sama orang itu Gak perlu gue sebutin namanya siapa Gitu ya Udah beres foto Kak Boleh gak? Lu diri aja disitu Gue tanya Kan udah beres foto Jamnya juga udah abis gitu Ngapain? Kata gue Gue pengen ngocok Beneran Sumpah 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 beneran Itu kejadinya di Lampung loh kak Ya Allah Gitu Beneran jadi Maaf ya buat kamu yang nonton Kok gue seneng gitu ya Oh lo berdiri aja Udah diem aja gitu Gue berdiri aja Ya emang posisinya kan Gue udah gak pake apa-apa kan Karena kan abis foto Terus kata dia kak berdiri aja Ya gue tanya Kok ngapain? Ya Tapi honest Gue gak mau Kalau misalnya kak kocokin Eh lu gak punya tangan Gitu kan Ya bener kan Jadi beneran Dia tuh Duduk tuh Petidur di pinggir Ya dia ngocok Gue duduk di depan cermin Sambil ngerokok Sambil main handphone Ya jijik Emang jijik Gitu ya Cuman Kok lucu Gitu ya Cuman kayak Ihh Gue beneran Gue pernah kayak gitu Jadi kayak Pas setelah kejadian itu Terus dia Sering Masih sering ke chattingan Chattingan sama gue gitu Tapi pernah ke ucap sama dia gini Kak Jangan bilang Siapa-siapa ya Dan maaf ini gue bilang Sekarang ini Tapi gak sebut merek ini Walaupun gak gue sebut namanya Cuman gue sebut Asalnya Gitu Ya tinggal kalian yang merasa gitu Acungkan tangan gitu Beneran Tapi emang gue pernah kayak gitu Tapi lu gimana ngeliat Glory? He? 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 Dulu sebelum mulai Tadi Kok kameranya burang Kurang buka Katanya gitu Kurang buka Bisa-bisanya loh Sebut merek lagi Ri katanya Gue dong banget Iya bener-bener Iya Iya Gitu ya Apa Dia cuman Cuman minta lu Berdiri Terus dia Kayak gitu Kocak juga sih Kocak juga ya Gue ngebayangin Dia awalnya Permit ke lu itu gimana gitu Misi mbak Numpang ngocok Tapi emang bener loh Dia itu ya Gue kan kayak misalnya Kalo foto sama Fotografer Gue nanya Umurnya berapa Kegiatannya apa Gitu kan Nah dia itu Umurnya itu masih Seumuran gue Dan dia itu Anak kuliahan loh Dia itu anak kuliahan Gitu kan Jadi kayak Yang di otak gue itu Yang nanya Emang lu gak pernah nge Dalam hati gue ya Gitu maksudnya Kayak Kok lu berani sih Minta ke gue Kayak gitu Apalagi itu baru pertama kali foto Iya Baru pertama kali foto Mungkin kalo misalnya Udah berkali-kali Berani kali ya Mungkin karena ngerasanya Ya gue udah deket sama lu Kita udah sering kerjasama Ini baru pertama kali Gitu tuh Jadi kayak Ya kaget Ya kaget Gitu cuman Yaudah lah Jadikan pengalaman Cuman ya lucu Aneh Aneh hajar pokoknya Kayak gitu Terus lu ngeliat dia Kayak Lu pas dia kayak gitu Lu ngeliat dia gak Ngeliat gini doang Udah tuh udah Udah Iya Karena kalo gue liat terus Takut gue kepingin Gitu kan Jadi tanpa dia minta Malah gue gak Gimana dong Uh Gedong juga Cin Gak punya dia kecil Gak punya dia kecil Jadi Gue gak mau Gitu gue gak suka Iya Berarti tau lah ya Gue sukanya yang gimana Iya ya Yang gedong ya Yang gedong Punya lo Hah? Punya lo Punya gue Aduh Panjang lo Kok jadi gue yang nanya Ini gitu kan ya Kok jadi gue yang nanya Oke Nah kalo Menurut lo nih Relationship lah Kita ngebahas relationship Relationship Zaman sekarang itu beda kan Glo Ya kan sama Zaman dulu Zaman dulu gitu Betul banget Apa Apa ya Ini Minta maaf ya Glo ya Nanya-nanya kayak gini ya Gue maafin Gue maafin Tanggepan lo tentang Relationship zaman sekarang nih Kayak gimana? Biasa aja Kayaknya santai Gitu kan ya Ya Mikirnya Ya itu kan hubungan Antara pasangan Gitu Ya selagi menurut lo itu nyaman Jalani Tapi itu loh Glo Kalo Sekarang ini kan Kalo Relationship itu Biasanya gini nih Kalo geng cowok-cowok itu Tester dulu lah Kalo enak lanjut Ya kan Nih Lo kayak lagi beli apa Gitu ya Diterster dulu Berarti kalo misalnya gak enak Ditinggalin Kalian lelaki bangsa Ya bener lah Gitu kan Udah dapet enak Ditinggalin Iya sih Kayak gitu kan Ya jangan lah Orang mah kalo emang enak Ya lanjutin Ya sekarang Kak gue tanya ke lu nih ya Ataupun kesiapa nih Ke para lelaki Ataupun siapun itu Gue tanya Siapa sih yang kayak gitu gak enak Gitu Mak bapak lu punya anak banyak Itu tandanya berarti enak Gitu Kalaupun punya anak cuma satu Ya berarti kan Dia buat gak jadi Kurang bahan mungkin Gitu Gira buat bawah Gitu Ya bener kan Tapi kalo Menurut lu nih Wajar gak sih Kalo Relationship itu Diisi sama Zaman sekarang tuh kan Harus ada Seksnya gitu Hari gini gitu 2021 lah sekarang kan Itu adalah hal yang wajar Kayak gimana tanggapan lu gitu Untuk seks Di dalam relationship ya Kalo menurut gue tuh gini Yang namanya dalam Relationship itu Yang pasti kan dia ada rasa Sayang Ada rasa Nyaman Gitu kan Dan menurut gue kalo untuk Seks itu Bonus dalam suatu hubungan Oke Gitu Ya sekarang gini sih Kalo misalnya emang lu Pacaran Tapi Lu cuman ngincer Seksnya doang Tapi lu gak ada rasa sayang Lu gak ada rasa nyaman Ya lu gak usah sama pacar lu Di luar sana banyak Perempuan yang jualan Gitu Apa mereka main Apa mereka melakukan hal itu Dengan rasa sayang Dengan rasa nyaman Enggak Mereka bekerja loh Kayak gitu Bahkan Kalo misalnya mereka Sayang atau apa Gak mungkin mereka Setiap hari Nyari Bahkan pasangannya itu Ganti-ganti Logikanya kan kesitu kan kak Jadi kalo menurut gue Kalo untuk hal itu Ya udah sih Ya sekarang Zaman sekarang loh Perempuan Mana sih Yang masih Gitu kan ya Ngomong mah boleh ya Berjilbab ya bun ya Tapi Ya kita sih gak bisa nilai Dari penampilan ya kak Kita ngeliat orang yang berjilbab Ternyata dia lebih buruk Dari orang Ataupun gak usah jauh jauh Dari gue Yang emang gue terbuka kayak gini Ternyata Ya maaf Gitu tuh Ada yang kayak gitu ya Ya iya jadi Di baliknya ada yang kayak gitu Kalo untuk itu sih menurut gue Dalam satu hubungan itu hanya bonus Bonus ya Yang pasti kan dia harus nyaman Sayang dulu Selebihnya dia mau ngasih atau enggak Ya itu berarti reward untuk lu dong Iya juga ya Reward ya Kayak gitu kan Iya bener kan Reward and punishment Apalagi kalo dapet bonusnya itu Ceweknya yang minta terus Beuh gue banget Kok gue buka kartu gitu kan ya Kok gue buka kartu Iya bener kan Tapi ada Misalkan kan Ada juga yang relationshipnya Memang kuatnya disitu Di seksnya misalkan gitu ya Kalo misalkan Cowok atau ceweknya ngerasa Apa Ya memang karena Ketagihan gitu kan Maksudnya gini nih Ini pasangan gue nih Yang cewek Ini kadang ada juga nih Curhat sama gue nih Yang cewek ngerasa Itu Ini cowok gue tuh Enak Gitu kan gitu Ada juga yang cowok juga Gila gue gak bisa ninggalin cewek gue lah Gila enak banget deh Ada juga yang fetishnya Memang Kesitu gitu Memang dia Langgeng hubungannya Memang karena Karena itu Ada juga tuh glow yang kayak gitu Kalo lu yang masuk Yang mana Kalo gue sih ya Yang pasti tetep ngutamain Rasa sayang sama nyaman Iya kalo itu mah pasti lah Itu pastikan Cuman kalo untuk masalah seks Dalam satu hubungan itu Ya kalo misalnya Gue bilang Cowok gue gak enak Ya gimana caranya Gue bisa buat dia Ngenakin gue dong Iya juga Nah itu pintar juga itu Bener juga Kadang-kadang Berarti komunikasi dalam seks itu Penting juga ya Penting banget Intinya gini sih Kalo dalam satu hubungan Kan mungkin lebih banyak Perempuan yang kayak Jaim ya Mengomong gitu Atau Eh giniin sih Mungkin dia malu Cuman Ya kalo lo nahan-nahan Ya lo gak enak Ya gue gak bisa kayak gitu kak Gue suka kayak gimana Gue mau di kayak giniin Gitu Itu kan makanya Pentingnya komunikasi itu kan Jadi kata gue Yaudah gimana caranya Kita buat sama-sama enak Jangan hanya satu pihak aja Yang enak gitu Biar rugi bun Gitu bun Udah olahraga gitu bun Lu masih capek sendiri gitu kan Iya ya kadang-kadang Iya jadi kebalikannya kayak gitu Maksud gue Ada yang sayang Seksnya bonus Tapi karena ada yang Memang karena Faktor seksnya bagus Jadi sayangnya itu bonus Sayangnya jadi yang bonus Sayangnya yang bonus Berarti kayak gitu Berarti ya kalo kita ambil kesimpulan Kalo misalnya dia mau tamain seksnya gitu Berarti kalo dia gak nge-seks Berarti dia gak sayang dong Gak juga Justru karena sayang Sayang Jadi sayang banget gitu Berarti kalo udah sayang Jangan nge-sex lagi ya Sayang aja Gitu Kalo gak nge-sex sayang aja Kalo seks Sayang banget Gue maunya yang Sayang banget Pokoknya kalo cewek kita tuh jadi Kalo gak nge-sex tuh Cantik aja gitu Apalagi Nge-sex Cantik banget Gue banget kalo yang itu cantik banget Ya harus tetep terlihat cantik Walaupun dengan keadaan seperti itu kak Ya biar dia yang tadinya Kira-kira udah capek Gue mau lagi gitu kan Jadi Nambah-napsuin kan Eh tapi Lu pernah gak sih Berhubungan seks sama Fotografer Kan lu Lu kan kerjasamanya sama fotografer Betul-betul Coba buat fotografer Gue minta maaf nih Gak harus dijawab juga Gue jawab Coba buat fotografer yang pernah Tunjuk tangan Pernah Pernah Gue pernah Pacar gue Oh iya-iya Cowok Cinlok Jadinya cinlok ya Seiring sejalan Moto-moto-moto Lama-lama jatuh cinta Lama-lama ngewong Ya kayak gitu kak Bonus itu namanya Dia moto gue bayar Terus Awalnya profesional Lama-lama jatuh cinta Intinya kayak gitu kan Udahnya lama-lama Kayak enakan Ya udah lu dapet semua Dapet foto gue Dapet gue Lengkap Paket lengkap Gitu Paket lengkap ini Oh iya-iya Si Ari manggot aja Iya-iya Jadi gak apa Tapi emang Banyak juga sih kak Gue penawaran ya Kayak tawaran job Kamu moto sih Gitu Tapi Ekse Bahasanya itu kan Foto Eksekusi Oke Oh foto ekse Nyebutnya Udah foto Udahnya kita di eksekusi Sama fotografernya Tapi gue Banyak banget Gue nolakin Oke Jadi kalo misalnya Kayak mereka itu Biasanya kan dari chat ya Tanya kak bisa gak Tapi Aku maunya Kakak Kayak gini Udahnya Gue jawab Gue gak bisa Karena gue ngetamain Profesional Gitu kan Jadi gue paling ngejawabnya Maaf Saya gak bisa Silahkan cari model lain Yang bisa Dan gue langsung Tapi lu ketika ditanya kayak gitu Lu santai gitu ya Nyikapinnya itu pertanyaan yang wajar gitu ya Ya karena itu udah resiko pekerjaan gue Kayak gitu kan Paling gue cuman jawabnya Gak apa-apa kak Kalo misalnya mau di cancel Insya Allah nanti gue dapet Job yang lebih dari ini Gue bilang kayak gitu Jadi emang Banyak banget Dulu tuh gue tuh sampe rajin loh kak SS-in isi chattingannya itu Gue screenshot-in Terus gue Apa sih Gue up di story gue Maksudnya biar orang tuh tau Kalo gue itu emang beneran Gak bisa loh Terima kayak gitu Sekarang logikanya Harus sayang ya Nah itu dia Karena harus sayang Ya sekarang Kalo misalnya gue gak sayang Gue main nih sama orang Yang gue gak sayang sama dia Gue gak nyaman sama dia Gue gak usah jadi model kak Iya juga Mendingan gue jual diri Tiap hari gue pasti dapet pelanggan Kayak gitu kan Gue dapet duit Dapet enak Jangan sampe dapet bayi Tapi kan Repot itu mah Kayak gitu Ya logikanya kan kesitu kan Nah gue gak bisa kayak gitu Sama aja halnya Kalo misalnya Lo main dengan perempuan Yang emang gak sayang sama lo Dan intinya Gini Lo main tapi Lo gak pake hati Lo pake nafsu Sama aja lo kayak main Sama gedabong pisang Tapi dikasih muka Kedabong pisang kan pasrat Gue gak pernah main sih Emang gedabong pisang Coba besok Coba besok Gitu Ya beneran Coba aja besok Kayak gitu Karena pemikiran gue gini Gue itu milihnya gini Lo bisa Apa ya Have sex Atau making love Gue bilang Gue making love Kenapa gue jawab kayak gitu Kalo have sex itu Penilaian gue Dia mainnya Pake nafsu Tapi kalo making love Dia mainnya itu Pake hati Pake perasaan Jadi gue gak bisa Have sex Gue bisanya making love Karena gue tetep Pake hati Gitu Ya enak lo kak Kalo main Tapi sama-sama sayang Sama-sama punya rasa Ya gitu Tapi kalo misalnya Emang cuman pake nafsu Yaudah Capeknya pun Istilahnya lo udah Kerasa banget capeknya Iya Tapi lo bayangin Lo ngerasa capek Bareng-bareng sama orang yang disayang Liat ke sebelah kiri Ya orang yang gue sayang Diterus samping gue Aduh Iya bener Gemoy ya jadinya Lagi dong yang Lagi dong yang Istirahat dulu Istirahat dulu Nanti morning sex gitu kan Sarapannya Sebelum salah panasih Harus sarapan itu dulu Ya sayang-sayang aku Aku kangen Ya yang merasa sayang-sayangnya Glo Silahkan tulis Kolom komentar Jadi gue gini Kodaan gue itu Kepasangan gue itu gini Kalo gue bilang Sayang aku rindu Tandanya gue rindu Tapi kalo Sayang aku kangen Pacar gue pasti ketawa Tandanya apa coba Gue sangi Gue kepengen Iya Jadi Tinggal lo bedain Kalo tiba-tiba gue ngechat lo Kak Kak Gue kangen Nah lo berarti paham lah Kodaan gue Tandanya gue minta diapain gitu ya Jadi minta diapain tuh Di Tindi Iya gitu Jadi gue ya sekarang mungkin kalo bahasa yang sangi itu kayaknya kasar banget gitu ya Ataupun kayak Apa sih di kuping Jadi gue kalo bilang ke pasangan gue Sayang aku kangen Dia udah paham Kode ya Kode itu kodaan gue Jadi gue kalo misalnya bilang Rindu Yaudah Ya gue rindu Tapi kadang pacar gue juga suka nanya Rindu apa kangen nih Ya gue tinggal gue aja apa lagi Ya dua-duanya sih Gitu kan dua-duanya Kali gitu Tapi kalo ngomongin Apa namanya Gaya favorit lo di saat di Aduh Seneng banget gue tanya Ini pertanyaannya lama-lama Menjurus ya Iya Ini gue minta maaf lagi ya gue ya Gak apa-apa gue seneng jawabnya gitu Ini tuh mewakilin pertanyaan-pertanyaannya Iya Iya kan Gue anggap aja gue nih adalah Sudut pandangnya Netizen-netizen lo yang lagi 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 yang gak Gak bisa nanya ke lo nih kan Jadi bisa denger langsung kan Gue gaya yang gue suka Gue di atas Woman on top WOT ya gue nih ya Gue suka di atas Tapi Kalo yang paling suka sih Di atas Tapi kalo ditanya Suka gayanya Apa aja Semua gaya Kalo bisa gue coba Gue coba Di atas genteng udah pernah Tapi fetis gue tuh Aneh loh kok Gue tuh kepengen Main di balkon Balkon hotel Oke oke Terus gue kepengen Di hotel Tapi yang jendelanya Nyampe bawah Gue dogi tuh Gue nempel tuh ya Gue nempel tuh ya Kayak cicak tuh ya Terus gue di dogi Dari belakang Tapi gue mau Orang di bawah tuh Ngeliat gue Bu Buat apa coba Biar dia ngocok di bawah itu Anjing katanya gue Ngeliat orang ewang Di atas Gue cuman ngeliat Cuman nonton doang gitu Sedangkan orang ewang Bagi-bagi rejeki ya Gitu Jadi ya lu gak perlu Buang-buang kuota Iya Gitu kan ya Terus gue kepengen Gue kepengen di mobil Tapi bukannya Jadi mobil goyang gitu loh Kok enggak Gue kepengennya apa coba Posisi cowok gue lagi nyetir nih ya Nah gue tuh duduk Di atas dia Terus senderin tuh kursinya Posisi udah main tuh ya Udah masuk tuh Udah nyoblos tuh ya Gue nyetir Oke Mobilnya jalan ini? Iya mobilnya jalan Gue kepengen kayak gitu Jadi kan orang ngeliatnya kan Gue yang bawa mobil Mati lu Tapi caranya itu Cari jalan yang Gak terlalu macet Ataupun ya macet gak apa sih Malah enak Ya gak macet juga Lu nabrak pohon Glory Pelan-pelan aja sih Jalannya agak minggir-minggir Gitu Kalau lewat bypass Ya agak minggir-minggir Gawat bypass ya nantinya Kita agak minggir-minggir Gue kepengen kayak gitu Iya Terus gue kepengen Di kolam berenang Pokoknya Kenapa Kayak kepengen aja Kita diliat orang Gue nunjukin Gue bisa loh Gue bisa goyang Gitu kan ya Pokoknya semua gue suka Gitu ya Tapi lu suka Sama cowok yang Pemanasannya lama gitu Enggak Oh yang warming upnya Memang bener-bener ini dulu ya Enggak langsung main Gitu Lu udah kayak gila Napsu banget loh gitu Lu kayak udah berapa bulan Gak dikasih gitu ya Dan kuncinya gini sih satu Gue selalu nge-requestnya gini Walaupun gue lagi posisi kayak gitu Gue tetep harus terlihat cantik Jadi gue tetep harus pake heels Gue tetep harus make up Gitu Gue harus pake aksesoris gitu Dan gue paling seneng Kalo dia yang meretelin satu-satu tuh Enak Gue gak mau yang Buka gitu Anjing gue disuruh buka Gue kayak dibayar jatuhnya gitu kan ya Jadi Gak gue gak mau Iya dibukain ya Dibukain Tolong bukain Gitu apa Buka sekarang Gak apa-apa Gitu Jadi gak apa-apa Kalo buka sekarang Gitu ya Yuk coba Tapi kalo cowok Misalnya ini nih Cowok lu tuh Pernah request lu pake Kostum apa Pernah Sumpah lu Gue ambil ngerokok Iya Pernah Iya pernah Pernah nge-request Gue pake kostum apa Jadi gue inget banget ya Kostum Spiderman gitu Enggak ya Enggak juga sih Enggak Spiderman juga Dia tuh biasanya gini Kak Requestnya itu kayak Linjeri-linjeri gitu Tapi yang bentuknya aneh-aneh Gitu Jadi Dia tetep ada sisi seksinya Tapi kayak Aneh ya pake baju kayak gitu Dia paling nge-requestnya kayak gitu Geli-gelian ya Geli-gelian Ya Tuhanku Pernah Jadi gue pernah Di request Kamu pake Baju ini dong Gitu Gue pernah Terus Gue pernah juga Pas gue Ngode kayak gitu Pas dia mau nyamperin gue Tapi guanya udah bilang duluan Aku pake baju kayak gini Jadi gue pop nih ya Gue pake baju kayak gini nih Mirror selfie Terus gue bilang Tapi gue udah gak pake cenang dalem Kata gue gitu Terus Kata cowoknya apa coba Wih Itu mah enak banget Iya bener Gue pernah kayak gitu Langsung masuk gitu ya Dia langsung buru-buru dateng tau gak Gitu Pikirnya Wih Gue udah gak Gak butuh waktu lama gitu kan Gue seneng jadinya kayak gitu Ya gak apa-apa sih ya Mempersingkat waktu Kayak gitu Ya kalo pas mau disingkatin gak apa-apa Kalo pas mau dilamain Gak apa-apa juga ya kan Tapi kalo dirumah lu sehari-hari gitu Di rumah gitu Lu kalo Pake Tidur deh Tidur deh Kalo semuanya tidur lu tuh Lu pake Daleman gak sih Kalau misalnya Intinya dirumah ya Mau tidur ataupun enggak ya Kalo pake cenang dalem sih Gue masih Tapi Gue jarang banget pake BH Jadi kalo misalnya Gue lima hari Sepuluh hari Gue gak keluar-keluar rumah Ya sepuluh hari Gue gak pake BH dalam rumah Gila Jadi kayak gitu Ngap ya Gede ya Eh Ngap 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 ya Gede coba gue liat dulu Tapi gitu Malahnya gue suka hafal banget gitu ya Kalo gue pake tank Tepet-tepet pake Dastren Thalisa Pegangin Gak pake BH Alah deh rumah ini Iya sih Kita gue kayak gitu Orang kawan gue tuh ya malah Karena dia tau kebiasaan gue Kan gue ngomong Gue mau main ke rumah dia aja lah Soalnya dia kalo di rumah gak pake BH Anjing Lu mau ketek gue Bener ya Gue gak pake BH Gitu Pake celana gak tapi Pake Pake celana dalem gak Pake Gue pake Kalo tidur juga pake Pake Gitu Oke Gue pikir gak pake apa Kan ada kan Iya Kan ada yang Tidur biasa gak pake apa-apa Agar risih gitu ya Kalo pake Adem ya Celana pendek Oke lah ya Gue gak pake celana dalem Tapi kalo pas gue gak pake Daster kak Terus Gue gak pake celana dalem Itu semeriwing-semeriwing Kayak dingin-dingin adem Gitu masuk kan Nusuk-nusuk Gue mah pengennya ditusuk Pake apa nih Pake angin Gitu Jadinya gimana Iya Iya Jadi main-main lah ya Ke rumah Gue undang Nanti gue serlog kak Tenang aja gue serlog Serlog ya Serlog ya Serlog Iya Ri Gimana Ri Kayaknya ada yang tegang Tapi bukan Oh iya Ada yang tegak Tapi bukan Bukan keadilan Bukan keadilan Bener-bener Aduh Glo-glo gila ya Gokil ya Tapi gue salut loh sama lo Lo yang Maksud gue 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 Tanya-tanya hal yang kayak gitu Lo jawabnya Bener-bener Profesional banget gitu ya Di bidang lo Terus Karena Lo sebagai model Memang bener-bener Lo tau banget gitu Resiko-resiko kerjaan lo Dan gue salut lah sama itu Sama Menurut gue lo jujur gitu Menurut gue lo jujur Iya Dan itu penting tuh Buat Buat Klien-klien lo Semoga klien-klien lo juga Nyikapin lo ini positif gitu kan Gak Gak yang Kayak pertemuan kita di awal gitu kan Ngebahas tentang Ternyata lo hampir di gangbang Sama lima fotografer gitu kan Karena mungkin aja Mereka ngeliat lo gak Harap yang profesional gitu Lo tau Bakal kayak gimana gitu Kalo ataupun Memang lo harus ML Ya gue harus ML sama orang yang gue sayang gitu kan Artinya lo baik Kalo misalnya lo mau ML sama gue Ya lo baik-baik aja sama gue gitu kan Gak juga Oh gak ya Berarti kalo temenan Sayang Mau Aduh jangan Jangan kayak gitu Jangan kayak gitu kan Gak artinya pandai-pandailah mencuri hati ya Gitu gak sih Mencuri hati Isi KTM Gitu ya Gokil ya Jadi By the way anyway ini kemarin Baru sembuh COVID ya Ya gue baru sembuh COVID Karena Memang gue meninggal Sehari sebelum Lebaran haji Terus Pas mama gue Meninggal tuh kan Sore ya sebelum maghrib Gue satu rumah itu langsung Sweep Karena kan mikirnya Kami kontak langsung Ke mama Karena mama meninggalnya Karena COVID juga kan Jadi gue Jadi gue Sweep Yang positif gue Adek-adek gue Ayah gue Negatif Jadi gue langsung Langsung isoman Kebetulan kamar gue kan di atas Jadi emang gue isomannya di Kamar gue sendiri Gitu Jadi kayak Adek-adek gue Ayah gue kalo ngasih makanan tuh Kayak ngasih makan kucing Ditaro di anak tangga Gitu Itu pun kalo gue Mau ke kamar mandi Bekas langkah kaki gue tuh Langsung gue semprot Disinfektan tuh kak Kayak gitu Langsung disemprot Terus tuh mereka juga Selama ngasih makanan ke gue Segala macem itu Gak pernah pake piring di rumah loh Jadi kayak Beli gitu kan Kayak beli ya Emang udah pake Tempat dari luar Gitu tuh Udah itu emang mereka Ngasih ke gue udah pake hand spoon Gitu Dan gue gak sakit hati Kalo misalnya kayak mereka Memperlakukan gue Karena kan keadaannya Lagi kayak gitu loh Iya lu terinfeksi Soalnya Gitu Dan gue juga bisa dibilang Termasuk parah Kemarin itu gue Tiga hari Gak bisa lepas oksigen Tiga hari? Karena gue susek nafas Parah banget Kayak gitu Pas di hari kedua Atau ketiga Hari kedua Hari kedua Gue tuh bisa dibilang Hampir lewat Serius? Hampir lewatnya Karena emang Gue susek nafasnya tuh Udah gak bisa Apa-apa Dan gue pun sampe mikir Gue pasrah Gitu Karena emang Ya gimana Gue tuh gejalannya Termasuk banyak loh kak Indra penciuman Perasa gak ada Terus gue diaret Terus gue demam Susek nafas Terus Gue tuh suka Keringet dingin Padahal gue gak ngap-ngap Jadi gue tuh sehari itu Genti baju berapa kali Karena baju gue udah basah Basah Gitu kan Itu dada gue tuh debar-debar Terus gitu kan ya Terus dari situ ya Satu persatu Udah mulai Pulih Kan udah mulai pulih Cuman yang indra penciumannya aja Yang agak lama Gitu Agak lama Ini aja kalo Mau dibilang Belum terlalu full Gue bisa nyium banget Gitu belum Kalo sekarang ini Ternyata emang nanya ke dokternya juga Emang agak lama Kalo penciumannya Terus setelah gue sembuh Cuman agak keselnya Sama tetangga gue Kenapa lah Tetangga Tetangga bangsat Bangsat emang Bener Lu dikucilkan gitu Maksudnya Dikucilkan sih Ya gimana ya Gue kan emang bilang Kayak gue Kata gue Ya Laporan ke RT Laporan ke Satgas COVID Setempat Kalo emang di rumah kita Ada pasien COVID Maksudnya kan emang Biar dipantal Gitu kan kak ya Gitu Daripada kita gak bilang Tiba-tiba ada orang dateng Mau kita tolak Gak enak Maksudnya kan kita ngasih tau itu Maksudnya untuk mereka Ngejaga dulu dari Kami Gitu kan ya Ngejaga dulu dari kami Tapi maksud gue Jauhin itu Penyakitnya loh Bukan gue Bukan keluarga gue Pada ternyata ini Sembuh juga kan Iya gue juga sembuh Gitu Tapi yang orang-orang situ tuh Gak bisa loh kak Emang sih kita kan Gak bisa maksain orang Untuk terbuka Fikirannya kayak kita Gitu ya Cuman kayak ngeliat Efeknya tuh Kok gini amat ya Gue punya tetangga Emang sih selama gue Berapa hari isoman itu Karena kami ngelapor ke RT Kebetulan RT nya itu Samping rumah gue banget Gitu Jadi kayak Sebelahan Sebelahan banget Jadi kayak warga situ tuh Kayak ngasih sembako Ngasih ke rumah RT RT nya baru nganterin ke Rumah gue Itu pun gak masuk Cuman digantungin Di pagar rumah gue doang Gitu Cuman setelah gue sembuh itu Kayak gue ke warung Adik gue main sama Temen-temen yang di sekitar rumah Dijauhin kak Pertama adik gue tuh yang bungsu Dia kan SMP Yau Lagi Wayah-wayahnya main Gitu kan ya Dia dateng Temen-temennya itu Langsung pada pake masker Terus adik gue pulang Temen-temennya lepas masker Yang namanya Anak kecil ya Kayak gitu ya Sekarang anak SMP Berpikiran seperti itu Kalau bukan omongan dari orang tuanya Dari siapa Tapi Tapi memang harus pake masker Glo Iya Cuman mereka tuh ngumpul di rumah Gitu loh Ngumpul di rumah temen Di rumah satu gitu ya Nah Mereka tuh Pas Ya sekarang gini Sebelum adik gue dateng Diorang gak pake masker Oh Adik gue dateng Pake masker Adik gue pulang Buka lagi maskernya Kata gue Untung bukan gue yang dateng Iya Kalau gue yang dateng Gue bersih-bersinin Bener Iya Biar tertular semua orang Kasian loh kak Kayak gitu Jadi ujungnya adik gue Jadi kesannya kayak dibully Jadinya gitu ya Adik gue yang biasanya Sholat di deket masjid rumah Dia tuh tahan Sholat ke masjid yang jauh dari rumah Kata gue Kok sholatnya disana Males Sholat disitu kenapa Iya dijauhin Ya anak seumuran segitu Suka pasti kepikiran Kalau gue kan Iya bodo amat Gitu kan Cuman tetep gue juga ngerasain Gue ke warung Jadi itu warung Gue masih ya Kira-kira baru meter sebelum warung Keliatan kan ya Bapak itu gak pake masker Gitu tuh Bapaknya ibunya gak pake masker Gue dateng pake masker Iya Dah karena pikir gue Gue mau belanja Yaudah gue beli dulu Giliran berapa langkah Gue udah balik dari warung tuh Gue teriak-teriak Kata gue Gak ada yang mau sakit kayak gue Gak ada yang mau kehilangan mama Dengan keadaan covid Gue gak bisa nyolatin Gue gak bisa Mandiin segala macem Intinya gak bisa ngurus Bahkan jenazah itu Pulang ke rumah pun enggak Dari rumah sakit Langsung ke Pemakaman Gitu kan ya Sampai gue bilang Lo orang belum aja Ngerasain kayak gue Kayak gitu Ya yang bilang Enak sakit gitu Gak enak Sampai gue bilang Gue ini sampe gak bisa Apa-apa Gue dapet kiriman makanan Dari kawan-kawan gue Ngeliatnya aja kak Bentuknya Iya enak ya Pas dirasa itu Ya Allah rasa apa ini Ya karena emang gue gak bisa Ngerasain gitu kan Tapi mereka kayak mikirnya Alah apa sih itu Covid-Covid-Covid Segala macem Bahkan ada tetangga gue yang satunya Sering main ke rumah gue ya Sampai dia bilang Sampai tetangga lain Kok berani sih Ke rumah itu Itu kan kena covid Di jauh tetangga gue itu apa coba Yang dijauhin itu Penyakitnya Bukan orangnya Mereka juga udah sembuh Iya Katanya kayak gitu Dan yang si kakak pun Ngomongin gue Dia pun kena Tapi dia tuh di atas loh Gak turun-turun ke bawah Gak mana-mana Iya Gak turun-turun ke bawah Dan aku ini cuman nyampe teras Kata tetangga gue itu kan Tapi ya tetep aja Disana Kesannya adalah Sebuah penyakit Yang gak bakal sembuh-sembuh gitu ya Iya juga ya Bahaya juga Ya sekarang logikanya gini sih kak Siapa sih yang mau Ya kita kan emang gak ada yang tau takdir Gak ada yang tau ajal gitu ya Siapa yang mau kehilangan Keluarga Dengan keadaan Seperti itu Kayak gitu kan ya Jadi gue tuh Dibilang nangis Gue nangis Karena mikirnya Gue kayak berasa gak guna Gue belajar Gimana caranya Sholat jenasa Gimana caranya mandiin Karena gak bisa gue terapin ke Mamah gue di saat dia meninggal Sedangkan dulu gue belajar Karena mikirnya Nanti di saat ada keluarga gue yang meninggal Gue bisa nerapin itu Tapi nyatanya kemarin Gak bisa apa-apa Tapi lu tau gak sih Sekarang itu Tapi lu ada potensi Alumni-alumni covidnya Ada potensi untuk berbuat baik loh Maksudnya kayak gini Gue tuh baru tau dari Bang Denny Ribowo kemarin tuh Ngobrol disini soal covid tuh Dia bilang sekarang ada Ada pendonor Untuk donor Plasma Iya Untuk orang yang kena covid Yang udah kena covid Tapi donornya dari orang yang sudah pernah Iya bener Karena udah ada imunnya Soalnya disitu Imunnya udah terbentuk Gue udah tau itu Cuman kan disitu ada syarat-syaratnya Kan kakek misalnya Umur sekian Dari umur 18 tahun Sampai 60 Terus tuh Dia kalau perempuan Belum pernah hamil Terus itu ada Golongan darah yang sama Dengan pasien covid itu Dan yang gue gak bisanya itu Di berat badan Karena ada minimal berat badannya Disitu gue selalu liat Disitu minimalnya 55 Lu 50 Gue 50 Jadi gak bisanya tuh disitu Sedangkan gue Kalau misalnya emang Bisa Ya gak apa-apa Gue bantu Karena kan Kasian loh Kayak gitu kan Gue mikirnya Gimana kalau itu terjadi Di keluarga gue Kayak gitu Karena gue juga tau Dari kawan gue Yang udah kena covid Dia kena covid di Jogja Dan dia tuh sudah donor Udah berapa kali Tapi katanya ada Surat perjanjian kak Nah apa itu Jadi surat perjanjian Misalnya nih Gue udah kena Terus lu ini Nau jubil menjab Lu kena gitu kan ya Terus Kita ini sesuai lah Gue ngedonorin ke lu Tapi Lu itu harus Buat perjanjian Setelah lu Sembuh Lu juga harus Mau ngedonorin Ke orang yang Membutuhkan Kalau misalnya Lu gak mau Ngedonorin juga Ya gue juga gak bakal Mau donor ke lu Jadi buat perjanjian Sebenernya kayak gitu Ya bagus Emang bagus kan Cuman kan kita juga Gak bisa maksa orang Untuk mau atau enggaknya Iya juga Sama aja dengan halnya Kayak kita mau donor darah Iya Kita suruh Belum tentu dia mau Bener juga Maling kayak gitu Wah Tapi udah semua ya Tapi turut berduka cita Sedalam-dalamnya ya Glu Nyokap mudah-mudahan Husnul Hotimah lah ya Amin Amin ya Glu thank you banget ya Udah ngobrol soal Banyak hal disini Nanti kita Jangan kapok-kapok ya Gak kapok gue Seneng Seneng ya Kita bahas apa lagi Tentunya dengan kostum-kostum Yang lebih menarik lagi Besok gue bawain lemari gue kesini ya Lu pilih Mau yang mana kak gitu Apa Per part kita ganti Baju gitu ya Tinggal Tunggu aja Tau-tau Lu tinggal tunggu requestan dari Orang-orang aja Kak besok suruh gue pake baju kayak gini Banyak nih temen-temen Podcaster juga Apa Content creator disini Eh geng Undang-undang glow geng Ada Radio Ruman Ada Anes Project Ada Ilham Terus ada Filosofi Ada Lapa Kosong Gitu Ada web seriesnya Radio Rumahan juga Glow Apa Mereka tuh Seneng sama talent-talent yang berani Speak up kayak gini Jadi mereka nganggepnya Oh nih Asik nih Ini anak nih gitu kan Jadi bisa diajak kerjasama gitu Lain halnya Kalau yang Kalau ngeliat tamu podcast Kan mereka pantau talent tuh Dari Dari Tamu podcast gue juga tuh kan Kalau dia memang agak susah ngomong Dan lain-lain Kalau dikasih script gimana nih Gitu kan Susah juga gitu Iya Mudah-mudahan Rezekinya tambah banyak ya Amin 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 Thank you banget Glow Geng Give applause untuk Glory geng вс Geng Geng Terima kasih telah menonton!